karena apa alasan saya atau alasan mungkin peternak-peternak lain juga beranggapan cebong ini lah ini untuk yang tanya-tanya harga per seribu ekor bibit kata percil harganya itu kita sesuaikan kita nggak ngambil untung kalau bersama-sama komunitas buktinya seperti apa realitanya Oh ini kecebongnya Oh ini kecebong kecil Oh ini perubahan Oh terus ini yang sakit atau yang tengleng Oh ini banyak konten yang menjelaskan sukses dengan bisnis kata bullfrog ini itu kalau jenis lihat nah itu kan saiznya lebih besar tapi untuk bobot selamat pagi selamat berjumpa kembali bersama channel bullfrog IDN membahas seputar budidaya kata bullfrog ya pagi ini saya akan bercerita mengenai masa pertumbuhan pada kata bullfrog yang pertama ada beberapa pertanyaan yang disampaikan berapa lama telur induk yang sudah pijah akan menetas kurang lebih sekitar waktu empat sampai tujuh hari disitu telur kata akan menetas lalu berubah menjadi berubdu yang kecil-kecil seperti itu ya lor jadi untuk sobat kobul yang eh ingin memulai berbudidaya saya harapkan memulai ini semua dengan senang hati atau kita biasa bisik biasa sebut hobi agar kita tahu cara menikmati proses pada pertumbuhan biar kita juga tahu bagaimana dan apa yang harus diperhatikan mengapa kata bullfrog ini ini harganya cenderung tinggi dan minimal harga jualnya stabil lalu dilanjut lagi untuk kecebong setelah umur 12-16 minggu kecebong tadinya akan berubah menjadi kata sempurna seperti ini dia mengalami metamorfosis dari insang insang berubah menjadi paru-paru terus kita bisa jual enggak kalau masa kecebong seperti masih kecebong bisa jadi ini tadinya ada dua pasang yang bertelur disini menetas 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 berhubung di kolam kami cuma kecil dan terbatas sekali ya lor disini penuh disini penuh disini penuh disini penuh disini penuh disini penuh bahkan untuk kecebong saja sudah tidak ada tempatnya masih ada saya sisakan satu kolam ini yang tadinya itu full bibit percil semuanya jadi berhubung tidak ada tempat waktu itu saya lihat jual kecebong ini nah ini untuk yang tanya-tanya harga harga dimanapun sama peternak manapun itu ya relatif ya lor terus perbedaannya apa dari perbandingan harga peternak ABC mereka mempunyai standarnya masing-masing saya rasa seperti itu untuk telur yang menetas itu yang paling cepat atau kecebong yang tumbuhnya lebih cepat dari teman-temannya contoh seperti ini ini dia sudah berubah menjadi percil sedangkan temennya masih banyak yang belum keluar percil eh maksudnya belum keluar kaki masih menggunakan full insang nah ini saya jual kurang lebih ya 500 rupiah sampai 2000 rupiah karena apa alasan saya atau alasan mungkin peternak peternak lain juga beranggapan kalau dengan per dengan kecebong yang pertumbuhannya cepat itulah yang bibit yang terbaik untuk kalau dijadikan sebagai konsumsi terus kalau dijadikan mau dipelihara sampai induk atau sampai dewasa itu hasilnya seperti apa itu hasilnya seperti apa buktinya seperti apa realitanya seperti induk yang besar-besar ini ini saiznya saiznya lebih besar nah untuk betinanya perutnya itu full isian telur maksimal dan bukan karena faktor itu juga untuk memaksimalkan pertumbuhan ini kan butuh bukan teman vitamin yang lain protein yang cukup untuk memaksimalkan pertumbuhan pada kata ini mungkin saya akan bahas next video selanjutnya nah terus yang menurut ini menurut peternak-peternak senior juga terus bagaimana kalau dengan pertumbuhannya yang ibaratnya terlambat dari teman-temannya nanti hasilnya seperti apa ya seperti ini ini induk ini betina meskipun betina size-nya kurang maksimal jadi di usia kecebong berubah menjadi percel itu kita sudah atau saya sudah belajar dengan peternak yang lain mengetahui bagaimana eh bagaimana cara saya merawat untuk di jadikan indukan seperti ini nah ini kan sama-sama mereka at gendong telur ini gendong telur ini gendong telur seperti itu perbedaannya ada di sini yang yang pertama itu saya di konten-konten short ini saya bilang indukan super karena ya memang dia game-nya besar pertumbuhannya besar maksimal terus yang ini yang biasa-biasa saja lah dari kecebong sini sudah kami kelas-kelaskan untuk kategorikan Hai harga jualnya jadi untuk percil yang pertama tumbuh seperti itu kenapa eh eh harganya lebih mahal karena ya satu size-nya terus pertumbuhannya nah seperti ini 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 saat ini saya ini satu peranakan ibaratnya satu indukan dengan dua apa ya yang saya maksud dua saya pasang induk karena terlalu banyak waktu itu saya jadikan satu saya serok yang paling besar-besar menggunakan serok yang lele itu untuk apa memisah mana yang besar mana yang kecil nah yang ada di sini semua ini yang size-nya besar-besar atau yang pertumbuhannya lebih cepat padahal ini satu usia dengan yang ini nah ini mereka tumbuh lebih cepat lebih besar seperti ini yang pertama terus ada yang lebih kecil juga tapi pertumbuhannya yang paling cepat dia yang paling cepat keluar kakinya jadi alasan kami memang memberi harga pada siapapun yang ingin beternak itu kurang lebih akan seperti itu saya rasa terus untuk percil untuk percil juga alasan kami mengkelaskan atau mengkategorikan mana yang kita hargai segini mana yang kita hargai segitu untuk percil saya pernah bilang harga percil ini variasi tergantung ketersediaan peternak teman-teman peternak saya atau komunitas peternak saya tergantung disana kalau usianya lebih cepat lalu pertumbuhannya lebih besar ya dihargai mahal saya saya agar kita juga tahu betapa ini perawatannya ini juga sesuai dengan harga yang kami berikan bicara tentang kualitas terus ketika mau dijadikan kata konsumsi mana yang paling bagus yang paling bagusnya yang paling sehat yang yang terpenting itu sehat enggak cacat utuh ya lho nah ini ini masih ada sisa sedikit ini dari percil segini untuk kekonsumsi mendekati usia konsumsi ya tergantung permintaan tergantung permintaan pasar mereka mau ambil yang berapa saiz berapa per kilonya ada permintaan isi satu kilo lima enam tujuh ada juga yang yang minta isi 345 nah untuk harga ya variatif harga itu variatif tergantung permintaan pasar nah ini bagaimana kita pintar-pintar untuk menjual hasil ternak ternak ya lor terus kalau ditanya harga pasarannya berapa ya saya tergantung kalau saya peternak selama itu cocok dengan harga yang diberikan ya silahkan angkut atau saya akan kirim seperti itu jadi jangan jangan pernah khawatir untuk dimana kita buang atau dimana kita harus jual dimana kita harus memasarkan kalau yang masih belum tahu ya setidaknya berusaha berusaha ke teman-teman komunitas atau berusaha untuk menawarkan seperti itu intinya berjualan saja menawarkan hasil yang telah kita capai seperti itu dan ini kan kemarin juga macam-macam ini semua full sini sudah laku sini sudah sudah panen sudah panen sudah panen kenapa ini yang tertinggal ada juga yang tertinggal dari seribu kurang lebih waktu itu kurang mungkin seribu tebar bibit katakanlah kalian kalau mau tebar bibit seribuan lebih oke perhitungannya seribu ekor percil saya mungkin bisa browsing di Google juga disitu sudah ada blog atau cerita peternak lain dari perhitungan tersebut kalian bisa mengkalkulasi untuk seribu ekor bibit kata percil kurang lebih memakan waktu tiga sampai empat bulan tiga empat tiga empat bulan itu bagaimana kita jualnya ya tergantung permintaan kalau diminta yang besar-besar ya kita ambilkan besar-besar kita lakukan minimal dua minggu sekali sortir mana yang besar mana yang kecil seperti itu ya lor jadi jangan beranggapan banyak konten yang menjelaskan sukses dengan bisnis kata bulfrog ini ya sukses kan bagi dia untuk teori kita bisa pelajari tapi untuk praktek kita nggak bisa samakan jadi pintar-pintar kita untuk membudidayakan kata bulfrog ini jadi nggak semua teori dari peternak kita pakai kita terapkan hasilnya akan sama juga itu juga belum tentu seperti itu mungkin kurang lebih seperti itu mungkin informasinya akan seperti itu kenapa ini sengaja saya tinggal ini bukan berarti ini saya nggak jual kasian dari banyak teman-teman sobat kabut yang tahu kami tahu keberadaan kami dari google map dari tiktok dari sosial media manapun saya kesini bisa menjelaskan agar saya bisa menjelaskan jika ketemu saya eh jika bertemu dengan saya jika saya ada kesempatan untuk bertemu terus paling nggak kalau mungkin ada rekan saya atau saudara saya yang disini kan bisa oke mohon silahkan lihat nah disini kan bisa ada gambarannya oh ini yang akan dijadikan konsumsi terus ini yang sakit atau yang tengleng oh ini indukan yang 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 pertumbuhannya maksimal seperti itu kita eh ini kan sudah jodoh sudah berjodoh oh ini kecebongnya oh ini kecebong kecil oh ini perubahannya setelah mengalami metamorfosis jadi biar tahu terus ada juga yang pengen beli satu kilo dua kilo lah kan kalau sudah jauh-jauh kesini kasian kalau mereka cuma belajar atau atau bagaimana pulang nggak ini lah ini saya saya jual juga untuk ecer ada permintaan juga kadang dari konsumen pengen daging ya saya sembelik bukan saya sembelik bukan saya sendiri sebenarnya ya saya kasih daging daging katak bersih seperti itu untuk perhitungannya bagaimana ya biasanya saya untuk permintaan daging kita dealkan dulu dengan harga per kilo hidup lalu untuk untuk apa itu menguliti atau BTT itu kita beri harga 5.000 rupiah untuk per kilonya jadi ya total bisa ini sendiri membayangkan sendiri seperti itu dan ini dari hasil ini eh apa dari bibit percil ini sudah ini saya sudah pisah-pisahkan mana yang terbaik mana yang pertumbuhannya itu saya rawat ini untuk contoh nah mungkin saya nggak bisa cerita di sini itu kalau kalian lihat nah itu kan size-nya lebih besar tapi untuk bobot yang kecil ini akan sama yang kurang lebih akan mendekati dengan size-nya yang besar jadi besar belum tentu berat kecil belum tentu ringan nah seperti itu ini contoh sebagai contoh saja yang mungkin ini saya akan jadikan ya se ini saya rawat saja seperti itu jadi mungkin sekian eh di konten ini oh iya sedikit informasi banyak banget pertanyaan pakan yang digunakan pakan apa pakan ikan apa yang seperti itu yang saya gunakan di sini karena peternak yang ada di sekitar sini itu kita kan ada saudara atau teman-teman saya yang ini juga yang pengen coba juga seperti itu saya sediakan pakan itu ya kita patungan pakan karena kebutuhan pakan kan enggak banyak banget seperti ikan kita beli satu karung kita ecer apa namanya kita bagi-bagi untuk ininya harganya itu kita sesuaikan kita enggak mengambil untung kalau bersama-sama komunitas beli satu set kita bagi patungan satu set kita bagi per kilo butuh se kilo dua kilo tiga kilo seperti itu kita bareng-bareng gitu kita ecer bareng-bareng supaya untuk biaya atau kos pakan ini akan lebih rendah seperti itu jadi yang bertanya pakannya apa semua saya dan rekan saya sudah kami berikan informasinya di toko online di Shopee ya lor disitu udah ada sangat jelas sekali keterangannya dari usia segini pakai ini dari usia segitu pakai itu dan mungkin next content yang perlu tidak perlu butuh tahu itu lebih kalau ingin tahu nanti di next video saya juga akan bercerita tentang kebutuhan tambahan atau vitamin suplemen yang bagus yang biasa kami gunakan yang biasa kami berikan seperti itu nanti mungkin kami juga akan buatkan videonya jadi sekian video kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata mohon maaf jika kurang berkenan atau video ini kurang bermanfaat bagi yang merasa bermanfaat like dan follow subscribe sekian dari video kali ini sejak berikutnya 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 dan